Setelah menjadi finalis Indonesia Idol 2018, Gea Indrawari menjalani karirnya di dunia musik dari nol lagi. Asam manisnya perjalanan karir diakui Gea Indrawari sudah ia lalui. Bahkan ia menyadari kalau popularitasnya naik dan turun. Ia sempat merasa ya dulu pas masih audisi atau Indonesia Idol dikenal banyak orang. Sekarang ya biasa aja, kata Gea Indrawari ketika ditemui di kawasan Rajawati, Jakarta Selatan pada Rabu 17 Agustus 2022. Merasa popularitasnya mulai redup wanita berusia 24 tahun itu tidak berkecil hati. Sebab ia sadar industri musik terus melahirkan talenta baru. Aku tidak pernah punya ambisi selalu terkenal. Aku cuma ingin berkarya aja dalam bidang apapun, ucapnya. Hal tersebut dikarenakan wanita kelahiran Singkawang, Kelimatan Barat 10 Maret 1998 itu. Menyadari mempertahankan eksistensi dan popularitas begitu susah ia lakukan. Sehingga, Gea merasa tujuannya saat ini bukan untuk mengejar popularitas saja, tapi memberikan karya terbaik untuk penggembarnya. Ya, apapun aku lakukan, baik nyanyi, presenter, dan sekarang sedang mencoba ke-acting. Aku mau bisa mengeksplor apa yang aku punya dengan mencoba banyak hal baru, jelasnya. Gea Indrawari menyebut kalau dirinya masih banyak mendapat tawaran pekerjaan di tengah eksistensinya yang sedang redup. Baru selesai syuting belum lama ya untuk film layar lebar. Rencananya akan tayang di bioskop tunggu aja. Sama ngonten aja dan jadi presenter masih ada tawaran, ujar Gea Indrawari. Nah, biasanya di hari ulang tahun Indonesia ngapain aja sih biasanya? Kalau mungkin orang-orang lebih besar-beser yang sering kompan di RTA, kayak gitu-gitu ya. Tapi kalau sekarang, mungkin aku lagi terkesinten. Jadi, kayak hari ini aku senang banget bisa jadi part of Leslar Kampung Merdeka gitu. Jadi, hari ini juga jadi salah satu perkuan-perkuan yang ada di awangan kayak gitu. Nah, biasanya pas waktu kecil itu ada ikut pembawa apa aja sih? Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, share, subscribe, dan klik lonceng ya. Terima kasih telah menonton!